Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Bapak Ibu Guru dimanapun Bapak Ibu Guru berada Suri hari ini saya akan memberikan informasi yang mungkin bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu Terutama terkait dengan pokok-pokok kebijakan BOS tahun 2020 Bapak Ibu yang saya hormati tentu ada perubahan juknis ya Penyaluran dana BOS tahun 2019 dan 2020 ini Yang pertama Bapak Ibu untuk penyaluran dana pada tahun 2019 Ini penyalurannya yang dulu melalui masing-masing KUG Provinsi Tetapi sekarang ini langsung penyaluran dana langsung ke rekening sekolah Kemudian yang kedua penentapan SK sekolah penerima BOS Yang dulu itu ditentukan oleh Provinsi Sekarang langsung ya ditentukan oleh Mendi Bu Kemudian cut off data sebanyak dua kali pada tahun 2019 Yaitu per 31 Januari tahun sebelumnya dan 32 Januari bertahun berjalan Maka pada tahun 2020 nanti data hanya satu kali ya Satu kali yaitu bertanggal 31 Agustus tahun sebelumnya Baik Bapak Ibu yang saya hormati Yang penyaluran yang berikutnya Kalau tahun 2019 itu sebanyak empat kali atau teriulang Pada tahun 2020 ini penyaluran dana akan dilaksanakan sebanyak 3 bahan Bapak Ibu yang saya hormati untuk perubahan juknis BOS tahun 2020 Terkait dengan harga satuan Bapak Ibu tentu akan mengalami perubahan juga Kalau yang pertama Kalau anak-anak SD kita dulu satu tahunnya itu 800 ribu Maka pada tahun 2020 itu meningkat menjadi 900 ribu Kemudian anak-anak SMP yang dahulu itu 1 juta Maka pada tahun 2020 meningkat menjadi 1 juta 200 Kemudian anak-anak SMA Yang tahun 2019 kemarin itu satu tahunnya 1 juta 400 Maka pada tahun 2020 itu meningkat menjadi 1 juta 500 Sedangkan anak SMK masih tetap yaitu 1 juta 600 Kemudian anak-anak SMP itu masih tetap yaitu 2 juta per tahun Bapak Ibu yang saya hormati Perubahan juknis BOS pada tahun 2020 terkait dengan penggunaannya Ini juga ada perubahan Yang pertama bahwa pembayaran honor Tenaga kependidikan dan honor kependidikan pada sekolah negeri Itu kemarin negeri ya maksimal 15% Dan pada sekolah swasta itu 30% Maka pada tahun 2020 ini pembayaran guru honor Dan tenaga kependidikan pada sekolah negeri dan guru pada sekolah layak Ya yang sam maksimal bisa 50% Jadi maksimal bisa 50% Tentu ini kabar baik ya bagi teman-teman honorer Kemudian persaratannya Kalau dulu itu harus memiliki kualifikasi akademik S1 maupun D4 ya Tapi kalau kemudian mendapatkan tugas dari BEMDA Penutasan dari BEMDA kalau dulu Maka pada tahun 2020 ini yang penting tercatat pada Dapodik Biasa persaratannya tercatat pada Dapodik per 30 Desember 2019 Kemudian memiliki NUPTK yang sudah ya Dan tidak atau belum menerima tunjangan profesi guru Jadi lebih-lebih apa ya sederhana ya Kemudian salah satu penggunaan BOS Kalau dulu itu bisa pembiayaan untuk pembiayaan pengelolaan sekolah Maka pada tahun 2019 ini Salah satu penggunaan BOS bisa untuk pembiayaan administrasi sekolah Pembiayaan administrasi kegiatan sekolah Baik Bapak Ibu yang saya hormati Yang ketiga untuk perubahan untuk penggunaan BOS Kalau pada tahun 2019 Pembelian buku tech dan non-tech itu maksimal 20% Jadi pembelian buku tech dan non-tech itu maksimal 20% Maka pada tahun 2020 ini tidak dibatasi Tetapi sesuai dengan kebutuhan Berikutnya untuk alat multimedia yang kemarin ditentukan oleh Kuantitas dan kualitas Maka pada tahun 2020 ini Alat multimedia yang dibeli tidak ditentukan oleh kuantitas dan kualitas Bapak Ibu yang saya hormati Demikian pokok-pokok ya Yang sekirah sebenarnya pokok-pokok penerbangan BOS Atau kebijakan BOS pada tahun 2020 Semoga bisa memberikan inspirasi Bapak Ibu Untuk penggunaan dana-dana BOS Yang sesuai dengan juknis yang ada Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf atas segala kesalahannya Selamat pulih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton